Presiden Jokowi Dodo mengungkap jumlah bansos dan subsidi yang telah digelontorkan pemerintah pada tahun 2023 mencapai Rp443 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri puncak harla ke-78 muslimat NU 2024 pada Sabtu 20 Januari 2024 di Stadion Glorabung Karno. Jokowi menilai bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan dengan jumlah yang fantastis. Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023, subsidi dan bansos yang telah kita digelontorkan itu sebesar Rp443 triliun. Gede sekali ini. Bansos dan subsidi yang dimaksud Jokowi itu meliputi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan atau PKH, hingga Kartu Sembako. Jokowi menunturkan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk menjaga daya beri masyarakat. Menurut Jokowi, langkah yang dilakukan tersebut bisa menjadi batu lompatan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, Jokowi juga bersyukur bahwa Indonesia mampu melewati berbagai tantangan dunia dan tantangan dalam negeri. Menurutnya, Indonesia pantas bersyukur sebab ekonomi Indonesia masuk kelima besar di dunia. Pencapaian itu merupakan hal yang positif dan didapat berkat peranan seluruh komponen bangsa. Kita sekali lagi patut bersyukur, dan bahkan kita termasuk lima terbaik dunia untuk urusan ekonomi. Patut kita syukuri. Semua ini berkat peran seluruh komponen bangsa, termasuk ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih telah menonton!